Pangkut 2023, Produkir Pergulihan Antidobat Pangkut LA 2023, Produkir Pergulihan Antidobat 2023, Semua Dari Diri Pergulihan Antusias yang luar biasa dari para guru, kepala sekolah, dan peserta Total ada 1.126 peserta di tahun awal Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah, saya jujur agak speechless Saya berhadir di depan anak-anak hebat yang luar biasa Dari tadi finalis SD ke SMP, saya tanya satu persatu Apa proyek mereka, apa pencapaian mereka Dan luar biasa loh, satu anak bisa menghasilkan 4.000 sekian tanaman 5.000 sekian tanaman Proyek-proyeknya juga tidak bisa dibilang adon-adon loh Tadi ada yang salah satu menghasilkan pempers yang diinovasi Jadi limbahnya itu diolah gitu ya Masya Allah Pandemi ini bener, harus digandeng anak-anak ini Dan luar biasa Dan tentunya Keberhasilan dari anak-anak ini tidak tepas dari para guru dan luar biasa Saya sangat mengatasi guru-guru yang telaten Saya ingin begitu telaten memang luar biasa loh Pasti ketika mencoba suatu proyek Bukan suatu tidak menutup pemungkinan akan gagalannya itu berulang-ulang Ya kan? Untuk mencapai proyek atau mencapai komposisi yang pas Itu pasti dilakukan beberapa kali kecobaan Bisa 10 kali, bisa 20 kali, bahkan bisa 50 kali atau lebih Saya yakin dan proses itu membutuhkan kesadaran yang luar biasa Pendampingan yang luar biasa Kenapa itu Pak Yusuf, nanti bisa ditambah Reward-nya kepada para guru penggina Selama ini, yang mendapatkan Reward adalah anak-anaknya Padahal pengaruh dari guru penggina Duh, teman-temannya iulis Kulit Anggel, Pak Yusuf Anggel ya Ya Mendapatkan antusias yang luar biasa dari para guru, kepala sekolah, dan peserta Total ada 1.126 peserta di tahap awal Pada tahap awal pun kita menyeleksi dari tahap 1, tahap 2, dan tahap 3, hingga sekarang tahap, masuk ke tahap final Dari tahap 1, yaitu adalah tahap pembuatan esan dan melalui media promosi yang dilanjutkan oleh adik-adik kita semua Dan di tahap 2, ibu ada tahap presentasi, mereka mempresentasikan apa yang sudah dilakukan Ada yang dimulai dari bulan Desember, ada yang dimulai baru bulan Februari pun juga ada Jadi, tidak, mulainya tidak langsung serentak mulai di bulan April Baik, dan pengembangan proyek selanjutnya juga melibatkan keluarga Bukan hanya adik-adik menjalankan proyeknya sendiri, tapi melibatkan keluarga Melibatkan keluarga, contohnya di keluarga, saya dari klik juga, dan tangga percana Nah, kemarin kita berkunjung ke Dinas Komodok Kebakaran Kita melakukan menambah ilmu adik-adik bagaimana menambah agar pencana itu bisa dicegah dari rumah kita masing-masing Dan insya Allah, hari ini nanti kita akan berkunjung ke PDAM, ibu Untuk biar adik-adik tahu, air PDAM di Surabaya ini berasalnya dari mana sih? Jadi, gini, tadi pada putra-putri lingkungan dijelaskan mengenai proses pengelayan air minum Dan layanan pelanggan sudah 99% Dan kapasitas di instalasi IPAM dan ngagel itu kita 10.000, 11.000 kurang lebih Jadi, teman-teman, anak-anak tadi sudah dijelaskan mengenai proses air sungai sampai jadi air minum Jadi, diajak ke lapangan untuk lihat ini, proses pengelayan air minum dari air sungai intik sampai ke aerator Air air atur ke prosedimentasi, masuk ke sedimentasi sampai ke filter dan lanjut ke reservoir untuk distribusikan ke pelanggan Jadi, ini kegiatan untuk hari ini, saya sangat apresiasi sangat baik Jadi, bisa mengasih edukasi kepada anak-anak kita bangsa ini untuk bisa menjaga air sungai untuk menjadi air bersih Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton